Dua kali penalti beruntun, Persis Solo selamat dari kekalahan lawan AHPS Pati FC. Persis Solo bermain imbang 1-1, Persis Solo bermain imbang 1-1 AHPS Pati FC. Pada pertandingan grup C Liga 2 di Stadion Manahan Solo, Rabu 3 November, starting linea Persis Solo diisi pemain-pemain yang memiliki nama mentereng. Keeper diisi oleh Wahyu Trinugroho, lini bertahan ditempati oleh Fabiano Beltrami, Rian Miziar, Eki Taufik, dan Abdul Lestaluhu. Di lini tengah ditempati oleh Sandi Suri, Arapinta Purba, dan Alberto Goncalves. Tiga pemain di lini depan ialah Miftahul Hamdi, Yervan Jauhari, dan Fardinan Sinaga. Sementara di kubu AHPS Pati tak kalah mentereng, starting line-up AHPS Pati diperkuat Zulham Zamrun, M. Raffli, dan lainnya. Pertandingan tim yang bertabur bintang itu pada babak pertama berakhir dengan skor sama kuat tanpa gol. Pada babak kedua, AHPS Pati mengejutkan Persis Solo. Faya Rusi sukses mencetak gol untuk AHPS Pati FC. Rival dibawa yang masuk dari bangku cadangan dijatuhkan kotak terlarang. Penalti didapat Persis Solo akan tetapi Fabiano Beltrami gagal mengeksekusi menjadi gol pada menit ke-74. Bola sepakan Fabiano bisa ditepis Anas Fitranto. Bola pantol dikejar Fabiano dan ia menendang bola. Lalu, bola nampak menyentuh tangan pemain AHPS Pati. Wasid memutuskan memberikan penalti ke Persis Solo. Kali ini sepakan penalti dieksekusi Rivaldo Bawo pada menit ke-77 dan berbuah menjadi gol. Kedudukan menjadi sama kuat 1-1. Menit ke-88, sepakan bebas dari luar kotak penalti oleh Fardinan Sinaga masih melambung. Hingga pertandingan berakhir, tidak ada gol yang tercipta. Persis Solo bermain imbang melawan AHPS Pati FC dengan skor 1-1. Jangan lupa klik tombol like, share video ini, dan subscribe Self Viral. Sampai jumpa di kabar seputar selebriti tanah air lainnya. See you!